Kemudian yang berikutnya Ada berikutnya Jangan menghadap biblat Dan jangan membelakangi Kiblat ketika Kencing atau buang hajat Di sini Kenapa WC nya Menghadap Selatan Karena Bahwa Membelakangi atau menghadap Kiblat, kiblatnya sana Kalau di Indonesia kan arah barat Karena mekahnya disana Arahnya barat Jadi kalau buang hajat, berak atau Kencing, jangan menghadap Kiblat atau membelakangi Neku kalau di luar ruangan Di tempat terbuka, lapangan Di sawah, di ladang Di padang sahara Pokoknya tempat terbuka Itu hukumnya haram Hukumnya haram Dan hanya hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari Nabi pernah bersabda Kalau kamu sedang buang hajat Maka jangan menghadap Jangan menghadap Kiblat Dan jangan membelakangi Kiblat Neki Untuk di luar ruangan Di tempat terbuka Hukumnya haram Buang hajat Kecil atau besar Menghadapki Kiblat Atau membelakangi Menghadap kesana Nopo menghadapi kesana Tapi membelakangi Nopo Kiblat Niki hukumnya nopo Haram Di tempat terbuka Terus bagaimana Kalau tempat tertutup Seperti di dalam WC Kamar mandi khusus WC khusus Seperti itu Apakah hukumnya juga haram Hukumnya tidak haram Kalau sudah di dalam ruangan Hukumnya tidak haram Tapi khilaful awla Khilaful awla Menyelisihi sesuatu yang lebih utama Jadi kalau di dalam ruangan tertutup Seperti sekarang WC Tempat khusus Seperti WC Kamar mandi Tetap lebih utama Jangan membelakangi Atau menghadap Kiblat Walaupun sudah di dalam Ruangan Khilaful awla Kalau kita Menghadap Kiblat Atau membelakangi Kiblat Ketika sudah di dalam ruangan Sebenarnya boleh Tapi khilaful awla Khilaful awla itu Maksudnya nopo Lebih utama Jangan Walaupun boleh Tapi lebih utama nopo Jangan Walaupun di dalam ruangan Kok dibedakan ustaz Antara di luar ruangan Dengan di dalam ruangan Iya Karena Ada riwayat Nabi Buang hajat Di dalam ruangan itu Menghadap Kiblat Menghadap Kaabah Dalam Hadith Disebutkan Hadithnya Sohay Dari sahabat Abdullah bin Umar Jadi sahabat Abdullah bin Umar itu Pernah bermalam Di rumahnya Hafsoh Bintu Umar Hafsoh Bintu Umar Niki Saudarinya Saudari kandungnya Sama-sama Anaknya Umar bin Khattab Abdullah bin Umar Maksudnya Abdullah bin Umar bin Khattab Hafsoh Istrinya Nabi Niku kan Hafsoh Niku Anaknya Sinten Umar bin Khattab Suatu malam Abdullah bin Umar Niku Tidur di rumahnya Saudarinya Niki Hafsoh bin Umar Dan Nabi Sedang tidur Di tempat itu Di rumah itu Kemudian kata Abdullah bin Umar Irta kau itu Aku naik ke Rumahnya Saudariku Naik ke atap Jangan dibayangkan Atapnya Genteng seperti kita Di zaman itu Atapnya Tanah Seperti Dagdakan Tapi kalau kita Dake pakai Semen Pakai pasir Pakai Besi Mereka Pakai kayu Terus nanti Pakai tanah Saya pernah Menjumpai Dulu di Yaman itu Yang pelosok-pelosok Rumahnya pakai Tanah Pak Jadi bisa Kita naik ke Atap Seperti Dagdakan Didak Tapi pakai Tanah Dan Niku Abdullah bin Umar Naik ke Atap Nggak tahu Ini Apa Maksudnya Atau Apa Perlunya Nggak juga Naik ke rumah Atap rumah Lohmatin Ngertes Riwatnya Irta kau itu Aku naik ke Atap Rumahnya Saudariku Dan Tanpa Sengaja Taman Sengaja Aku melihat Ro'a itu Nabi Sallallam Aku melihat Nabi Sallallam Itu Yakti Hajat Tahu Menunaikan Hajatnya Mustad Bilal Apa Mustad Bilal Syam Mustad Bilal Kaaba Menghadap Ke Syam Betul Maqdis Palestina Dan Membelakangi Kaaba Itu Di dalam Ruangan Dari Hatis Disimpulkan Bahwa Larangan Menghadap Qiblat Atau Membelakangi Qiblat Ketika Buang Hajat Itu Khusus Di luar Ruangan Ada pun Kalau di dalam Ruangan Tidak Tidak Terlarang Tapi Khilaf Tetap Lebih Baik Ditinggalkan Makanya Saya Pribadi Kalau buat WC Kloset WC Tetap Saya Hadapkan Tidak Saya Hadapkan Ke Qiblat Atau Membelakangi Tetap Kalau disini Kan kita Selatan Atau Ke Utara Karena Itu Lebih Aman Tetap Kita Usahakan Kalaupun Kencing Atau Buang Hajat Di dalam Ruangan Tetap Jangan Menghadapi Iblat Atau Membelakangi Iblat Sebagian Ulama Memberikan Batasan Kalau Di dalam Ruangan Batasannya Ruangan Itu Jaraknya Dengan Kita Pas Kencing Atau Buang Hajat Maksimal 3 Zirok Maksimal 3 Zirok 3 Zirok Ini Ukuran Zaman Dulu Kalau Diukur Zaman Sekarang Kurang Lebih Satu Setengah Meter Kalau Sudah Kok Misalkan WC Kamar Mandinya Luas Sekali Lebih Dari Satu Setengah Maka Itu Hukumnya Seperti Di Luar Ruangan Jadi Haram Kita Haram Buang Hajat Atau Buang Kecil Buang Hajat Besar Atau Kecil Menghadap Atau Melaliki Kiblat Jadi Mau Repot Kalau Buat WC Atau Kamar Kecil Kalau Bisa Jangan Terlalu Lebar Jangan Lebih Dari Satu Setengah Meter Tiga Tirok Supaya Kalau Seandainya Kita Menghadap Atau Membalangi Kiblat Sudah Aman Karena Sudah Ada Tembok Penghalangnya Kalau Yang Orang Kaya Kamar Mandinya Luas Luas Cukup Luas Sehingga Nanti Tetap Terlarang Hukumnya Haram Kalau Membelakangi Kiblat Atau Menghadapi Kiblat Ketika Buang Hacat Pada Intinya Kita Berusaha Menjauhi Hal ini Saja Sudah Selesai Di kamar Mandi Atau Di luar Kamar Mandi Dalam WC Atau Di luar WC Tetap Usahakan Jangan Menghadap Atau Membelakangi Kiblat Ketika Kencing Atau Buang Hacat Ketika Ketika Ketika